Intro Assalamualaikum soulmate Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy Assalamualaikum Juga Mbak Inka Assalamualaikum Di podcast kita, di youtube channel kita Masalah Emang ada Sin Ada 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 Mau curcol Mau curcol Sin Mbak tuh udah pensiun belum sih Sin Mbak gue Mbak gue belum Mbak gue belum Mbak gue udah ya Udah Cuman ini lagi Ini lomba Kemarin tuh berapa kali lah pokoknya ya Lagi ngerasamin aja gitu Kan mama kan udah usia pensiun kan Terus Tapi kok Ya ampun makin jarang makin susah gitu Untuk ditemuin Kayaknya makin sibuk Makin sibuk Jarang di rumahnya tuh makin Jarang gitu Kita kan harusnya Harusnya gak siapa Harusnya memang begitu tuh Mbak Masa pensiun tuh Di rumah Atau yang Mengerjakan yang Ya selama ini Istilahnya kayak ada hobi Yang tapi gak sempet dilakuin Karena Masa kerja kan Ininya diprioritasiin jam kerja dulu Tapi sekarang tuh malah Malah makin Ada di rumah Sebenernya gak masalah kan Gak ada di rumah gitu Karena kan Memang Kembali lagi Kita hidupkan tujuan perciptaan manusia kan Untuk Menjadi sebaik-baik makhluk Nah seperti apa sih Sebaik-baik makhluk Sebaik-baik makhluk itu Bukan yang menjadi Bermanfaat Bermanfaat buat orang Kalau menurut Al-Quran Sebaik-baik makhluk itu Yang paling takwa Jadi Kita disuruh Melaksanakan Perintah Allah Secara utuh Jadi Al-Quran tuh harus kafah Semua harus dilakukan Seluruh ayat dalam Al-Quran itu Jadi kalau pensiun Selama dia tidak melanggar Ya gak apa Selama dia disambarkan Selama kegiatannya Tidak melanggar itu Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kan juga Banyak tuh ya mbak Teman-teman Mimi Juga bilang gitu Cerita lah Bahwa Emang orang tuanya kan Memang seumuran ya Sama mama Usia pensiun Tapi justru yang Kadang-kadang juga Kalau misalnya Mimi lagi Nganterin mama Arisan Atau apa kan Teman-temannya juga pada Cerita gitu Cerita bahwa Mereka tuh Alasan mereka pergi keluar Itu juga karena Ya anak-anak udah gede Udah punya keluarga sendiri Cucu juga Udah gede sekolah melulu Gitu kan Mereka ini Jadi itulah yang kadang-kadang Jadi alasan mereka untuk Ya jadi pergi kumpul Atau berkegiatan di luar rumah itu Gitu Gak berkegiatan di dalam rumah lah Mungkin nih mereka Akhirnya suntuk juga kali ya mbak ya Gimana sih mbak Pada saatnya aku kan pasti akan pensiun nih Ya memang kan kita kan kembali lagi Sebenarnya kita sedang membahas apa Kita harus jelas Kita kan membahas Sebenarnya pada saat pensiun tuh Seperti apa sih Bagaimana sih seharusnya kita Apa yang kita harus lakukan Ya sebenarnya kembali kepada Kepahaman mengenai Siapa diri sejati Lalu tujuan apa Diciptakan Gitu ya Nah kalau orang menyadari Bahwa dia diciptakan Untuk semata-mata Gila ibadah Tentunya dari hari ke hari Dia harus menjadi Mempersiapkan diri Untuk menjadi seberbeda makhluk Karena kan Bagaimanapun kita akan kembali Berpindah alam Ya kan Nah ini Persepsinya memang Berbeda-beda Ini sini Ada orang yang menganggap Hidup ini Untuk dinikmati Jadi dia memang Tindakannya Tindakannya Dia selama kerja Dia mengumpulkan uang Ketika uangnya sudah cukup Dia berhenti Untuk menikmati hidup Maka dia keinginnya Dia jalan-jalan Bermain sama cucu Ya kan Lalu dia Main-main gitu Tentunya seperti itu Gak salah Gak ada yang salah Nah yang kedua Orang yang Memahami hidup ini Semata-mata Untuk diuji Dicoba Hidup adalah Cobaan Nah tentu Langkah-langkahnya Berbeda Ketika dia mengerti Bahwa hidup ini Adalah Cobaan Ya cobaan Jangan dinikmati Tapi cobaan itu Dimaknai Maka dia akan Hidup bermakna Bermakna untuk Tuhan Dan bermakna untuk manusia Itu otomatis Itu berbeda Maka dia akan Melakukan Apa Belajar agama Sungguh-sungguh Sampai ilmu agama itu Menjadi suatu keyakinan Yang melahirkan peliraku Jadi dia yang sibuk adalah Bagaimana Ilmu-ilmu agama Yang selama ini dia Pelajari Menjadi amal Jadi Jadi hari-hari Bukan dia menikmati hidup Tetapi Bagaimana dia ketika Anaknya tidak sesuai Keinginan Dia sabar Ketika di uji Dia ikhlas Nah itu yang akan Dia perjuangkan Karena Itulah Yang bisa Bernilai Di hadapan Allah Karena Allah inginnya Kita ketika Ditimpa musibah Kita ikhlas Dengan ketetapannya Ketika kita dizolimi Orang lain Allah inginkan Kita sabar Ketika kita Anak kita Tidak sesuai Keinginan Allah ingin kita Besar diri Nah itulah Yang akan Diperjuangkan Oleh kita Dan itu tentu Tidak Instan Tidak instan Jadi bukan teori Jadi taat itu Bukan teori Taat Empat huruf Bukan Taat itu adalah Action Bagaimana Action Menjalankan Mengamalkan Perintah-perintah Allah Dengan Al-Gurah Gitu Jadi berbeda Memang Iya ya Namun Gak ada yang salah Kalau mereka mau main Gak masalah Selama tidak Melanggar Al-Gurah Selama tidak Jadi kalau misalnya Kita boleh gak main Boleh dong Boleh gak nyanyi Boleh Boleh gak kita Pergi Keluar negeri Boleh Nah tapi Marah Jangan ya Bergunjing Jangan ya Perasaan tak buruk Jangan ya Menghujat Jangan ya Segala sesuatu Yang gak diperbolehkan Jangan Dilakukan Baru aman Gitu Jadi prosesnya Memahamkan diri Belajar agama Supaya pada saat Menghadapi apapun Yaitu tadi ya Jadi tahu Jadi gak parah Jadi gak cepat Jadi sabar Gitu ya Iya Iya Jadi begitu Harusnya Apalagi usia pensiun Jadi Kebanyakan kita gak paham Bahwa Perintah Allah tuh Banyak banget Bahkan mungkin ribuan Perintahnya Perintah Allah itu bukan hanya Sholat Puasa Sedekah Perintah Allah itu Sabar Ikhlas Berserah diri Memaafkan Berkata yang hanya Yang baik Santun Senyum Tidak berkasangka buruk Tidak panjang Angan Itu Perintah Tuhan Nah yang dilakukan Banyak Dia cuma melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang itu-itu aja Silaturahmi lagi Silaturahmi lagi Emang tugas kita Cuma silaturahmi Iya Iya Memang kita Tugasnya silaturahmi aja Yang ada silaturahmi Terisi dengan Banyak pembangkangan Iya Bergunji Karena Gak paham ya mbak ya Harusnya bagaimana ya Makanya kalau paham Ya Kalau paham Dia akan berjuang Bagaimana bisa Melaksanakan Perintah-perintah Allah dan Rasulullah Seutuhnya Karena Al-Quran itu Harus kafah Gak bisa satu Pekerjaan Lalu Al-Quran ditunaikan Misalnya Menyampaikan Kebenaran Tapi yang lain Di ayat Ditabrak semua Pakai marah Pakai maksa Pakai menghakimi Pakai ngindir Banyak yang bilang Lagi bak Gak begitu Lagi Ya memang harus paham Makanya karena Tidak paham Jadi Hanya melaksanakan Silaturahmi lagi Silaturahmi lagi Olahraga lagi Olahraga lagi Gak bisa lagi Lagi Nah pada akhirnya Betul Jadi Gak punya Kemampuan Kalbu Sehingga Persepsinya Sesuai Dengan persepsi Penikuan Makin tua Makin tua Makin pemarah Harusnya kan Gak gitu Makin tua Dia makin banyak Ajaran agama Yang dia Harusnya Harusnya Makin tua Makin sabar Makin memaafkan Makin tidak bergunji Makin ikat Makin banyak Senyum Ini pada Kenyataannya Memang Berbeda Kenapa Makin tua Makin stres Makin mau Dimaklumi Iya Karena Kepaham Itu tugas kita Anak Sebagai anak Ya mbak Iya dong Mengisi Masa pensiun Kita Lebih Jangan sia-sia Tanya ketambah Iya Benar Iya Iya Bisa dimikir Ada lagi Gitu ya Kan kalau usia pensiun Itu kan Usia pensiun Coba kita Kita rasain ya Usia pensiun Usia pensiun Itu kan harusnya Makin banyak Di rumah Iya Itu dia Banyak di rumah Banyak Banyak waktu Untuk ngurusin Sesuatu yang Dulu gak dikerjakan Pada waktu Bekerja Misalnya Belajar agama Dulu Ayo kita Ke pengajian Aduh maaf Banyak kerjaan Eh Itu ya kan Nah berarti kan Harusnya Waktu pensiun itu Usia belajar agama Karena kan Banyak waktu Nah Yang terjadi Kebanyakan Pensiun Terima pekerjaan Lebih dari dua Jadi konsultan Disini Konsultan Disitu Jadi kesikiran Baru Jadi makin sibuk Sama-sama Loh Pensiunan Lalu Tiba-tiba Mati Gak sempet lagi ya Belajar agama Menggelam Dalam Kesibukan Lagi Emang ini Bahaya Iya Bener kan Kadang-kadang Para pensiunan ini Justru Mendirikan Tapi bukan Gak boleh Cuma Maksudnya Didominasi Jadi Mencari uang Itu boleh Karena memang Harus ikhtiar Tapi pada usia pensiun Kita bicara di konteksnya Pensiun Harusnya Di usia pensiun Adalah Mempersiapkan Kepulangan Kembali Kehadirat Allah Jadi Sementara Kalau kita pulang Kita gak bawa uang Kita gak bawa rumah Kita gak bawa mobil Yang kita bawa adalah Amal soleh Amal soleh itu Didapat dari mana Dari perbuatan Perbuatan Ketataan pada Tuhan Yaitu Sabat Ketika ditimpa musibah Ikhlas Ketika dizolimi Berserah diri Ketika Gulungan masalah Menimpa Jadi Itulah Yang jadi Amal soleh Bukan uang Kenapa Yang kita kejar Justru yang kita gak bawa Karena gak paham Itu Karena Tidak paham Ya kan Jadi memang Harusnya kan Kita bukan yang Memperbesar rumah Tapi kita harus Mengecilkan rumah Berbanyak Wakat Sedekat Masalah Intinya ya Karena itu yang dibawa Ya karena Kalau gak gini Misalnya aja deh Misalnya Suaminya Nih sibuk Kerja Begitu ya kan Begitu dia pensiun Tetep kerja Katanya buat anak istri Eh totonya mati Yang menikmati ya Istrinya janda kaya Jadi Yang menikmati ya Suami baru Lalu dia Menikmati apa Pernah gak terpikir Seperti itu Ini bicara Bukan berarti Gak boleh kerja Ya benar Boleh Cuma sebaiknya Di masa Di masa pensiun ini Iya itu kepahaman Persepsi Persepsi Spiritualnya harus benar Mengenal diri Sejati itu ya Betul Sebenernya Gampang aja Coba ya kita tanya Kita tanya ya Sekarang Kita nanya nih Sama Sindi Sindi Lebih Penting mana Kehidupan dunia Atau Kehidupan akhir Akhirat Kehidupan akhirat Pastinya Ini Lebih bernilai mana Kehidupan dunia Atau Kehidupan akhirat 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 Saat pertanyaannya Apa yang lebih Waktu mini Paling banyak Digunakan Untuk yang mana Kehidupan akhir Kehidupan dunia Ternyata Ya Menurut kita Sama Aksion kita Gak nyambung Gitu Itu ya Terus Ketanya lagi Lebih banyak Mimik Stress Untuk mana Kehidupan dunia Atau stress Terhadap kehidupan Akhirat Gak pernah stress Untuk kehidupan Akhirat Kayaknya belum pernah Di atas Stress karena marah Jadi stress Saya tadi marah Dulu Gitu Iya Tapi pernah gak Stress ketika Apa namanya Anak ngebelin Iya Emang Sang Begitu Gitu Iya Gitu Jadi Itu jadi bahan-bahan Memang yang harus kita renungkan Iya Nah kita ini mau apa Mau kemana Karena Saatnya itu Melakukan perubahan sekarang Detik ini saat ini Iya Sebab nanti Kalau sudah tua Kita udah jadi Istilahnya gitu ya Susah Untuk melakukan perubahan Susah ya mbak ya Susah Tapi bisa Tapi lebih sulit Bisa Cuma sulit Seperti aku Pokoknya di atas 45 Itu memang Rasulullah bilang Susah Makanya kalau mau melakukan Perubahan sebelum Ujian 40 Gitu Atas maksimal Aku nih Nah jadi Kalau mau Jadi kalau Kayak aku-aku nih Yang udah di atas 50 Tahunan Kalau ngerti ini Bukan aku gini Ya udahlah Percuma gue udah Tidak Bukan Aku justru Saya harus berjuang Lebih keras Dari yang umur 40 Jadi buat saya Ke Ke karaoke Aduh Kayak punya banyak Waktu aja Sesekali ya Mungkin ya Setahun dua kali Oke lah Tapi kalau Setiap Minggu Kayaknya Waktu saya gak cukup banyak Mungkin kalau Aku tuh Umurnya 100 tahun lagi Iya aku mau Tapi kalau sekarang Gimana Sementara di depan kita Sebanyak orang Yang usia muda Udah pergi Terlaluan Iya Jadi Sekarang fenomena Iya kan Fenomenanya jelas Benar Banyak sekali Iya dari waktu Itu ya Waktu tuh Aduh Iya 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 Jadi sebuah Harusnya Pensiunan itu Harusnya Banyak-banyak Yang mendominasi Jadi bukan gak boleh ya Iya 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 Tapi hari-hari itu Yang didominasi Prioritaskan ya mbak ya Prioritasnya yang mana Tentu Yang menurut dia Paling bernilai Nah Kalau dia nilainya Kehidupan dunia Paling utama Tentu dia akan larinya Mengejarnya dunia Menikmati Ya menikmati pastinya Nah kalau dia Ingin kehidupan akhirat Tentu dia akan berjuang Habis-habisan Kesitu Aduh iya Itunya dulu ya Biasa ini untuk aku Jadi memang Orang tua kita Fatal untuk kita Melakukan perlindungan Benar ya mbak Karena orang tua Tidak boleh Dikoreksi Ya kan Orang tua itu Terlarang Oleh kita Pengecualian itu ya mbak Untuk dikoreksi Untuk di Karena dia akan terluka Kalau dia terluka Tuhan gak lidah Iya Kita memfasilitasi Kita punya Pelajaran Dua kita Kita hanya Satu Fasilitasi kebahagiaan Dia Dia mau ke kanan Ya ke kanan Dia mau ke kiri Ya ke kiri Dia mau ke atas Ya ke atas Walaupun menurut kita Ke atas itu Bahaya Bahaya Enggak apa-apa Karena Dia suka Tuhan memang Menguji kita Dengan dia Ternyata bertanya Ini Untuk Anggung Jadi fakta-fakta orang tua Itu yang dihadapan Ke kita Itu sebenarnya Untuk kita Tahu Kita mau ngapain Sekarang Karena nanti Di usia dia Itu adalah Konsekuensi logis Dari apa yang kita lakukan Sekarang Konsekuensi logis Dari yang kita lakukan Sekarang Benerai Emanusi Dari sekarang Saat ini 25 Ketanya Maksimal Ini Tahun ini Gue Jadi Dikasih Dikasih orang tua Begini Begitu Begini Bukan Ngerubah Dia Tapi Ini Yang Ngerubah Aku Jadi Tadi Mbak Enggak Cerita Buat Aku Ini Buat Mama Mempersiapkan Mempersiapkan Iya Begitu Mempersiapkan Karena orang tua Enggak bisa dirubah Dan Ya Pokoknya cuma Ikutin aja Apa yang mereka Seneng Kita cuma Ikro Ikro Buat aku Memperbaiki Aku Itu Dia Itu Kalau Skritual Memang Beda Banget Menilai Siapa 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 Untuk Aku Bukan Buat Ngatur Kalau Skritual Ngatur Diri Sendiri Dan Itu Al-Quran Itu Bukan Buat Orang Al-Quran Itu Buat Aku Nggak Bisa Kalau Dipakai Jadi Ngebangkang Kan Kita Jadi Kawan Apalagi Ngomong Pensiun Orang Tua Ya Mas Nah Pas Sumpah Rasulullah Sallallahu Sudah Mencontohkan Kepada Kita Jadi Usia Muda Itu Usia Produktif Carilah Memang Bekal Dunia Sebanyak-banyaknya Agar kita Hidup Nyaman Pada Saat Uang Lalu Setelah Cukup Pensiun Dan Hidup Bermakna Untuk Tuhan Dan Manusia Bukan Menikmati Menikmati Hasil Mencontohkan Pada Saat Itu Rasulullah Ini Kan Takwakan Terus Sampai Meninggal Gitu Memang Dicontohin Padahal Tapi Memang Kondusif Banget Sip Lingkungannya Hidup Itu Untuk Dinikmati Hidup Cuma Sekali Untuk Dinikmati Kalau Nabi Enggak Hidup Itu Cobaan Jangan Dinikmati Dan Hidup Itu Cuma Sekali Tidak Ada Kesempatan Kedua Memperbaiki Dini Karena Hidup Sesungguhnya Nanti Itu 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 Kita Harus Mempersiapkan Kita Bila Maunya Akhir Tapi Perlagunya Masih Bungi Tidak 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 Sembung Itu Iya Salah 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 Memang Hati-hati Ini Yang Namanya Awal Menentukan Akhir Salah Di Awal Bencana Di Akhir Dan Bahayanya Itu Selama-lamanya Kan Iya Abadi Soalnya Mbak Betul Itu dia Seharusnya Kalau mau Hidup Satu Kali Itu Justru Itu Ya Mbak Melihatnya Tuh Tidak Arah U-turn Lagi Tidak 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 Karena Kita Agama Kita Al-Quran Tidak Mengajarkan Reinkarnasi Semua Perjalanan Searah Tidak Pernah Ada Kembali Kembali Mumpung Kita Masih Hidup Ya Mbak Di Dunia Ini Ya Justru Memperbaiki Diri Masih Ada Yang Ngebantu Nih Ya Sama Kita Saling Membantu Kan Jadi Memang Yang Baru Berhasil Melaksanakan 6.236 Ayat Al-Quran Baru Satu Orang Kita Semua Memang Harus Belajar Dari Buayan Hingga Lian Lahat Ini Perjuangan Yang Akhirnya Hanya Pada Saat Kita Mati Semua Itu Memang Sunat Allah Ada Dua Allah Menciptakan Selalu Dua Ya Kan Nah Ini Ada Sudut Pandang Spiritual Dan Sudut Pandang Lingkungan Untuk Melihat Bagaimana Sih Tentang Pensiun Persiapan Pensiun Kehidupannya Jadi Kita memilih Dan ini kan Tidak dikasih Tuhan Tuhan Cuma memberikan Ini Dan kamu Pilih Karena Bebas-bebas Aja Mau Kalau Kamu Pakai Sudut Pandang Lingkungan Ya Silahkan Aja Sebenarnya Baik-baik Aja Sepanjang Banyak Tidak Melanggar Al-Quran Jadi Silahkan Dipilih Kembali Ke Kita Berarti Untuk 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 Kita Melihat Ibu Kita Ayah Kita Pensiunan Itu Bukan Kita Mengbenarin Biaya Betul Kita Harus Impro Pelajaran Apa Yang kita Ambil Supaya Nanti Persiapan Kita Untuk Kita Nanti Justru Itu Yang Mbak Sekarang Disuruh Ambil Mau Apa Dan Mulai Dari Sekarang Untuk Melakukan Melpuk Dari Sekarang Belajar Untuk Sesuai Dengan Al-Quran Dengan Tujuan Kita Diciptakan Itu Kakak Indi Sudah Mau Pensiun Jadi Enak Sekarang Makin Tahu Ya Karena Kita Tadi Ternyata Salah Kan Aku Yang Ternyata Harus Mempersiapkan Masa Pensiunku Nanti Bukan Murusin Mama Makin Jarang Di Rumah Hei Salah Aku Memang Untuk Aku Emang Betul Ya Solmet Bagaimana Yuk Kita Mempersiapkan Masa Pensiun Kita Nanti Dengan Apa Yang Telah Diajarkan Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Tidak rugi Nanti Menggunakan Waktu Pensiun Yang Sia Sia Jadi Waktu Pensiun Itu Kita Gunakan Seperti Tadi Sabda Rasulullah Rasulullah Bukan Untuk Menikmati Hidup Yang Satu Kali Ini Tapi Satu Kalinya Nanti Cuma Satu Kali Tapi Tidak Boleh Sia Sia Do Menuruskan Ucapan Berlaku Nih Kakak Indi Kita Ketau Pantai Masih Bidik Benar Masih Insya Allah Iya Benar Mati Tapi Ketika Kita Pelakukan Persiapan Dan Sejarah Kita Kan Bisa Mati Dalam Kadang Dalam Keadaan Dalam Masa Persiapan Insya Allah Ya Seperti Biasa Soulmate Bisa Melihat Mea Di Mana Kakak Indi Di Spotify Kita Juga Ada Instagram Facebook TikTok Kita Menunggu Soulmate Untuk Memberikan Sarannya Atau Membagi Ceritanya Pengalamannya Sharing Tentang Apa Yang Kalian Rasakan Selama Nonton Mea Kasih Ide Tema Apa Yang Harus Bisa Kita Bahas Di Masalah Emang Ada Kalau Begitu Mimmy Pamit Undur Juga Mbak Inka Dan Cindy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Untuk Like Share Subscribe And Comment Di link Di bawah Ini Sampai 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 Terima kasih.